Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I am Chud Iskina Zila from Biology Science Islamic State ala diri Bandar Aceh In this video I will tell you about something happen in this world We can call it marine contamination Today we will talk about microplastic This journal is about microplastic in marine With the title distribution and importance of microplastic in the marine environment A review of the source, fate, effects, and potential solutions Without any further ado, let's check it out Plastic merupakan sampah yang pertumbuhannya paling cepat sejak tahun 1990 hingga sekarang Itu merupakan produksi global yang terus meningkat dari tahun ke tahun Bahan jumlah sampah plastik yang secara signifikan bisa dilihat dalam 10 tahun kebelakang Microplastic sendiri merupakan partikel plastik berukuran kecil yang ukurannya lebih kecil dari 5 mm Partikel dari microplastic biasanya berasal dari aktivitas industri di daratan Microplastic Microplastic mampu menyerap racun di sekelilingnya dan kemudian masuk ke dalam rantai makanan Beberapa penelitian menunjukkan bahwa organisme laut memiliki potensi besar untuk memakan microplastic yang ada di perairan Hal ini merupakan sebuah konsekuensi besar Hal ini merupakan sebuah konsekuensi besar Karena microplastik bisa terakumulasi pada jaringan tubuh hewan Kemudian akan masuk ke dalam rantai makanan Terakumulasinya microplastik di jaringan dan sarap Membuat tubuh ikan akan lebih mudah menyerap patogen Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber dari microplastik di perairan laut Akumulasi microplastik di dalam lingkungan paling banyak terdapat dalam sedimen di dasar laut Ada 4 dampak yang ditimpulkan dengan adanya microplastik di dalam perairan Yang pertama adalah interaksi antara microplastik dengan biota laut seperti ikan Ikan yang kedua adalah terakumulasinya microplastik di dalam tubuh ikan Seperti ikan kecil memakan microplastik Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar Kemudian microplastik dari tubuh ikan kecil akan berpindah ke tubuh ikan yang besar Selain ikan, ada organisme laut seperti zooplankton, plankton, dan fitoplankton yang juga terdampak dari terjemarnya lautan oleh microplastik Yang keempat, microplastik bisa terakumulasi dan masuk ke dalam garam yang ada di laut Kemudian garam dikonsumsi oleh manusia sehingga microplastik berpindah ke manusia Selanjutnya, saya akan menjelaskan apabila microplastik dimakan oleh organisme laut Ada 4 dampak ketika microplastik dimakan oleh organisme laut Yang pertama adalah microplastik bisa tereliminasi dari tubuh hewan melalui sistem ekresi Yang kedua, microplastik bisa mengendap di antara jaringan tubuh ikan Apabila microplastik terlalu banyak terakumulasi di dalam jaringan, maka bisa menyebabkan kanker pada ikan Dampak yang keempat adalah microplastik bisa ditransferkan dari satu ikan ke ikan yang lain Contohnya, ketika ikan kecil memakan microplastik Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar, maka microplastik akan berpindah ke dalam ikan besar Selanjutnya, saya akan menjelaskan potensial solution dari dampak tertimarnya lautan dengan adanya microplastik Sekarang ilmuwan sedang berlomba-lomba untuk menciptakan atau menemukan bakteri yang dapat mendegladasi plastik Potensial solutionnya adalah dengan mengeksploitasi bakteri yang dapat berfungsi sebagai agen di remediasi microplastik Sehingga microplastik bisa terurai dan kita dapat menyelamatkan perairan dari sampah plastik Oke, sekian review jurnal tentang microplastik dari saya Link jurnalnya saya letakkan di bawah Don't forget to like, comment, and subscribe channel Biologi Lawu Terima kasih